Lo lihat nih, Vespa-Vespa ini berjajar mulus, cantik banget ya kan? Ini AP 1952, ini genuine, asli. Ini the one and only, gak ada yang ini. Ini batu cincin, bos. 17 negara. 17 negara selama 4 bulan. Cuman di sini yang pengen kita ambil informasinya, ngapain sih, bak? Ngelewatin gurun, ini akan ngelewatin pandang pasir, sinera konflik, kota terdekatnya itu berapa ratus kilo. Jadi, tiba-tiba ada mobil kayak pickup dari belakang, terus abis itu ngacungin pisau begini nih, di samping gitu. Tukang daging kali, enggak? Daging-daging enggak, bukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Apang di channel paling gas, John. John, 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 John. Johnny, apa kabar, Johnny? Bang Johnny sedang berada di sebuah tempat, di mana tempat ini adalah tempat yang memfasilitasi netizen-netizen maha benar yang meminta channel ini membahas tentang Vespa. Jadi, di sini banyak sekali Vespa-Vespa yang keren-keren, ngahui-ngahui. Dan hari ini, kita akan ngebahas motor paling ikonik di dunia. Kalau kita bicara Vespa di Indonesia, Vespa masuk di Indonesia itu sejak 1960-an, di mana perusahaan bernama PT dan Motors Indonesia Vespa memasukkan Vespa. Waktu itu, Johnny, harga Vespa itu setara sama harga rumah tipe standar. Bayangin aja, tahun 1960 Indonesia lagi kelaparan, Vespa muncul sebagai oase untuk orang-orang berada, ya kan? Sebuah barang mewah yang kini menjadi culture yang begitu dicintai oleh para pecintanya. Hari ini, gue sedang berada di sebuah bengkel bernama Scooter 99, sebuah bengkel yang memiliki spesialisasi khusus dalam memodifikasi Vespa. Di sini kita akan membicarakan perihal modifikasi Vespa dan juga pelajaran hidup yang bisa kita ambil dari pemiliknya. Jadi, Johnny-Johnny jangan kemana-mana, saksikan video ini sampai full karena video ini akan sangat menarik dan akan banyak memberikan kalian pelajaran ilmu dan juga pengalaman yang takkan terlupakan, Johnny. Oke, John. Assalamualaikum. Tepat di depan pemiliknya, kita akan ngobrol-ngobrol langsung, kita ambil informasi dan juga faedah dari pengalaman hidupnya yang akan banyak sekali. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam. Bang Bram. Wuih, sehat bang ya? Alhamdulillah. Ini saya ketemu udah lama lho. Lewat chatting. Baru ketemu sekarang. Bang, ini bengkel apa ini, Bang? Tempat modifikasi, tempat restorasi, tempat kita bikin custom untuk Vespa Pijara, kita bikin sespan. Kenapa Vespa sih? Dulu tempat ini, awalnya tahun 1999, kita restorasi mobil. Kayak Jeep, kayak Land Rover. Kita restorasi, kita kirim ke Seattle, Amerika. Awal itu, terus kita ke sana, kita juga belajar bagaimana sih caranya custom clearance di sana. Nah, dari situ, kita bisa ngeliat juga ada peluang ternyata. Oh, ternyata kayak restorasi motor tuh lebih gampang, lebih cepat. Kemudian kita balik ke Indo, kayaknya ngerestore motor-motor tuh kayaknya enggak. Gimana ya? Maksudnya nilai-nilai valu-nya kurang maksimal. Jadi kita berdalih bikin sepan. Itu banyak untuk jual sidecar-nya aja. Untuk value sidecar kalau di ekspor, itu sama mirip sama harga motornya. Enggak ada mesin, enggak ada pusing, enggak ada ribet, gitu. Oke, artinya seorang Bram ini berarti tidak diawali oleh kesukaan atau kecintaan terhadap Vespa? Atau memang dulunya emang suka Vespa? Seneng bikin, seneng ngoprek, seneng. Bikin, seneng bikin. Bikin anak. Terus kayak misalnya contoh kayak Kalisino gini yang tiga roda. Ini kan sebenarnya replika. Kita banyak kita kirim ke Amerika, Itali, Australia, sekali tipe kayak gini. Nah, ini yang di dalam box ini banyak banget kita kirim ke Hongkong. Ada sih, Shay. Ini bukan orang, nih. Apa perdagangan manusia, bukan, ya? Oh, motor, Jan. Ini, Jan. Kita akuilah di Indonesia ini untuk motor, nih, Bang. Ada anak Harley, ada anak Vespa. Kenapa Vespa itu bisa menjadi sebuah kebanggaan atau sebuah culture bagi pecinta-pecintanya sih? Nah, gini, Bro. Vespa itu enggak ada batas. Ngebonderis. Pelajar, artis dari sisi pemodifikasi, segala macem, orang ya ngeliat itu sebagai alat cuman kendaraan doang, gitu. Terus kita juga jadi berteman semua segala macem kalangan. Ada yang dokter, ada yang arkitek, ada yang director movies, ada segala macem. Ada konglomerat. Beli cuman buat dipajang di museumnya itu ada, gitu. Jadi kalau kita bicara Vespa itu, kita tidak hanya bicara soal ini alat transportasi, gitu lah, ya? Terlalu sempit kayaknya. Terlalu sempit. Kalau cuman itu no bonderis. Kita ngomong sama siapa aja di berbagai negara. Kemarin, nginep di tempat kita juga. Dari orang Itali, naik motor ke Indonesia. Dia traveling, suami istri. Naik Vespa. Mario sama Sandra, ya. Dan gokilnya lagi, duanya nggak ada di sini. Duanya masih di Jerman. Dia datang duluan. Dia bilang, masuk aja ke rumah. Jadi itu nggak ada masalah apa-apa. Nggak kenal, nggak apa, takut. Tapi orang Jerman juga. Kalo ini orang condek, orang bahaya. Eh, gue mau gini ke rumah lo dong. Orang condek bahaya. Johnny, waduh gue sedang berada di surga. Bagi para pecinta Vespa, ya kan. Lo liat nih. Vespa-Vespa ini berjajar mulus. Cantik banget, ya kan. Di sini juga banyak, John. Ape-ape itu tuh. Ape. Ape lo liat-liat, ya kan. Kayak ada bajai juga. Ada motor-motor antik. Semuanya lengkap di sini. Dan kalo kita liat, John. Di sini, aktivitas bengkel ini cukup sibuk, John. Customer-customer di bengkel ini tidak saja ada dari Indonesia aja. Tapi ada Mr. Kevin dari USA. Ada juga Johnny Chen dari Singapura. Wah, ini nih. Ada Pitra Gross dari Angola. Ini negaranya kameramen gue, nih. Dan kebanyakan para pasien di sini, itu biasanya membuat sidecar atau yang biasa kita kenal dengan sebutan sespan, John. Wah, nih customer list-nya nih. Negaranya udah aneh-aneh nih. Udah nggak ada lagi orang condek, orang Cilandak. Ini udah USA, Singapura, Angola. Jadi awal tahun 1999 itu, apakah seorang Bram ini pernah memiliki visi atau cita-cita? Gue mau bikin bengkel Vespa, gue mau ekspor. Nggak ada mimpi yang terlalu muluk-muluk sih. Yang kita pikirin cuma pada saat itu, kalau kita bikin sesuatu, kita berkarya, bukan masalah 3D, terus kemudian jadi wujud, terus itu, itu kudu-kudusi kejual. Tapi untuk bisa sampai wow itu, kalau bisa dipakai, diekspor. Diekspor itu bukan soal masalah, lakunya berapa duit, berapa dolar, segala macam. Nggak. Tapi begitu udah jadi, orang di sana itu punya nilai besar dari hasil karyanya itu. Wah, itu gila banget. Bisa berbagai macam, contoh kayak tiga roda gini, dikasih sespan, itu kita banyak bikin untuk wedding, untuk foto, foto booth. Kayak misal di Singapura, mereka dipakai untuk tourism boat, kita encourage mereka. Jadi awalnya, mereka nggak mau, Pak An, ini motor tua, atau di sana di Singapura, mobil aja di dismantle, dihancurin. Tapi begitu kita kasih gagasan-gagasan kayak gitu, sekarang malah dipakai sama mereka. Komoditinya tuh, komoditi bukan soal masalah ngebikin doang. Jadi, apa sih value kita yang jual di sana? Untuk di Hong Kong, dipakai untuk booth di dalam exhibition, untuk coffee shop, macem-macem. Kayak Fast Fast Sidecar ini, kita ada dua kali di film Hollywood. Jadi satu, filmnya Stay Cool Movie. Yang satu lagi, Catch and Dog yang kedua. Mereka order khusus untuk properti syutingnya? Betul. Jadi ini yang bisa kita ambil nih, di saat kita memiliki usaha untuk menjadi seorang entrepreneur atau seorang pengusaha, itu kita juga harus bisa membaca barang kita ini bisa jadi apa. Betul. Jadi bukan soal masalah bentuk motornya, tapi kita kasih ide-ide gagasan, value apa yang bisa dibuat dari dia. Bahkan mereka banyak kan sekarang, thank you, thank you gitu. Karena sudah dikasih wacana. Jadi ini mungkin, ini bang, ini sama halnya dengan Indonesia inilah. Kita ini punya sumber daya alam yang bagus, yang kaya, tapi kita nggak tahu cara mengolahnya. Kita punya kopi, kita cuma taunya kopi itu diaduk, jadi kafein, bisa ngilangin ngantuk. Tapi kalau kita punya jiwa-jiwa pengusaha seperti beliau ini, ternyata kopi misalkan bisa jadi krim muka, kurang lebih seperti itu pembahasan kita hari ini ya. Jadi menarik, John. Jadi kita nggak cuma bicara bagaimana merestorasi Vespa dari sampah menjadi sebuah yang sangat berlian gitu, tapi di sini kita mengemas sebuah modifikasi yang memiliki value lebih. Banyak. Kalau yang di Indonesia sih, karena yang kaya Kongo itu emang spesial ya, mereka punya histori yang panjang, apalagi bawa nama negara, persukan perdamaiannya. Tapi jangan juga pemerintah ya, orang perang rela mati cuma dikasih Vespa. Sekarang kan juga Vespa, harganya juga nggak mulah gitu. Jadi kita karyakan tuh Vespa, saya boleh dibilang dari yang replika, kayak gini tahun 50-an. Oh, ini yang bikin nih? Ini bikin? Kita bikin. Kayak beneran, John. Beneran, kayak keluhan dari pabrik di Genoa gitu ya. Genoa Selatan itu, kabupatennya Tangerang Selatan. Kodok Poster 1542. Ini pesanan dari mana biasanya? Banyak. Dari Itali kan bikin. Dari Itali? Lah kok aneh dia yang bikin bener ya? Tapi dia buat properti. Pak Nah ini motor apa nih, Bang? Ini lucu banget nih, ya? Kayak ini namanya... Mobil 1BP bukan? Ini AP. Ini gue blok, ya bro. Ini AP 1952. Ini genuine, asli. Ini the one and only. Nggak ada yang ini. Ini batu cincin, bos. Ini batu ini, Pak Bacan. Bacan, Pak Bacan ini. Akhirnya kita bikin yang kayak gini, replika-replikanya. Jadi sebetulnya, baja yang orange yang dulu, itu dulu ngambil basic-nya dari yang ini. Cuman, AP ini tahun 50-an. Yang baja yang masuk ke Indonesia tuh, rata-rata udah 70-something. Yang seperti, jamannya Pak Alisa Diki. Itu agak lebar sedikit, 20 cm. Seperti kan ada yang AKMA, yang ada yang buatan Rusia, ada yang buatan Amerika, Allstate, kayak gitu. Jadi yang dibuat di mana-mana. Nah, khusus yang di India, mereka bikin seperti itu. Tapi basic-nya, dia ambilnya tuh dari, dari yang AP. Bacanya AP atau AP? Orang Itali ngomongnya, AP, 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 AP gitu. Yang orang Betawi ya? Iya, AP. Kenapa orang Hong Kong, orang Itali, orang Amerika, itu eksportnya ke Bang Bram? Kita nih sedang berada di kampung, tapi setelah kita masuk, wah, list-nya, dari Hong Kong, dari Itali. Kenapa mereka gak bikin sendiri sih, sebenarnya? Pertanyaan saya itu. Mereka pasti kan larinya ke, negara Asia Tenggara, kayak gitu, pasti kan labor cost-nya. ada yang bikin gitu-gitu. Tapi, yang bikin kita, agak sedikit berbeda, sama yang lain, sebenarnya mereka, mereka tuh pengen ada, begitu ada ide, itu pengen ada, cuma pengen disautin aja gitu. Ada orang diajak ngomong, nyambung, terus habis itu divisualisasikan, oh, buat dia tuh, udah, sekusi, itu pentingnya, sebagai pengusaha bengkel, atau pengusaha apapun lah, ketika kita ada, informasi atau komunikasi masuk, itu harus segera respon. Benar. Karena dari komunikasi, bisa muncul rezeki. Iya, bener kan? Bener. Itu juga bikin tuh, kayak gitu. Ini pesenain orang, apa gimana nih, mobil-mobilan ini? Buat anak saya lucu nih, John. Wah, ada kaki-kakinya beneran. Iya, beneran. Pakai mesin motor. Lucu banget, Bela. Nah, kita bicara soal, persaingan nih, Bang. Bengkel Vespa itu kan, tiap meter tuh, banyak banget. Mulai dari yang cuman, bengkel tune-up, cuman bengkel chat, cuman bengkel lifestyle, yang jual aparel-aparelnya. Bagaimana Scooter 99 ini, bisa bertahan, di tengah bencarnya persaingan. Kita sih, jujur kita gak pengen bersaing, kita justru malah, pengen gandengan sama-sama, sama semua. Walaupun gak pacaran, gandengan. Gak boleh, bukan-bukan. Kita ngeliatnya, dari sisi bukan Vespa-nya, kita ngeliat dari konsistennya, terus kita ngeliat dari, sisi fashion-nya, mau bikin apa sih, gitu. Yang mahal tuh kan, prosesnya. Prosesnya tuh, bukan soal masalah gambar, atau ininya, tapi, dari mulai step by step, setiap item itu, kita ada prosesnya. Jadi, kalau kembali lagi ke tadi, bahwa kita mesti, setiap usaha, mesti ambil uniqueness-nya. Ini hal penting, yang bisa kalian ambil, di saat kita membuka, sebuah bisnis, atau berdikari, gitu, berdiri kaki sendiri, kita harus memiliki, faham USP. Apa tuh bang? Unique Selling Point. Awal-awal, mencoba ekspor, kan gak gampang ya, ketemu biar cukai. Aduh, ribet deh. Aduh, ketemu, waduh, wah itu udah, kebayangan jangkrik, bener-bener. Itu gimana, cerita awal-awalnya? Kita gak mau masuk ke ranah itu, tadinya. Jadi, kita ngerjain bengkel, taunya besi, macet aja gitu, pursannya begitu doang. Tapi, seiring waktu berjalan, namanya, alam ini kan keras. Kita terpaksa, harus bisa, hadapin birokrasi-birokrasi, yang kusut begitu. Kusut. Apalagi, manusianya ajaib. Gitu. Biarpun, pakai seragam, tapi hatinya ajaib. Akuran nomor satu, harus pakai PT, harus pakai begini, jelas deh itu semua. Tapi, yang paling penting adalah, bagaimana time frame-nya ke customer, gak boleh telat. Karena kalau kita bicara ekspor, ada dua kerumitan yang akan kita temui. Pertama, kerumitan dalam negeri, otomatis kan, administrasi, birokrasi, untuk mirim. Tiap negara kan juga punya regulasi yang berbeda-beda. Import permit-nya di sana. Nah, import permit-nya. Artinya, misalkan kalau kita ke Hongkong, kardusnya harus warna hijau, misalkan gitu ya. Amerika harus besi, itu proses learning by doing-nya itu berapa abad itu. Emang ribet, tapi, kalau ditarikkan di garis benangnya itu, kayaknya, oh sama. Begitu dikelihat di Amerika, oh ternyata masukin ke Eropa juga sama. Begitu ke Australia juga sama. Berkembang terus. Nah, namanya aturan kan, setiap dua tahun atau tiga tahun, pasti berubah. Ada revisi ya. Dulu kan gak ada, bos. Udah baku gitu. Baku aja. Begitu sampai sana, dibilang ini, oh bannya kagak, ini asetnya, bukannya dot approve gitu. Mati kita, celaka. Sedangkan kita gak pake sistem dot gitu ya. Pake SNI kan beda. Aturannya akhirnya, kita belajar yang di versi sini, terus kita misalnya mau ekspor. Memang, aturannya kita jualan kan, begitu nyampe, ya itu urusan low gitu. Tapi kita gak begitu. Kita ada added value-nya disitu bahwa, lu gak usah, itu duduk manis aja, nanti kita urusin. Kayak gitu. Karena ini kan, boleh dibilang, bukan yang kayak JNI, yang kecil-kecil. Ini kan kargonya kan, ini udah abukan kaleng-kaleng nih. Nah, ini juga berkaitan sama, soal hukum ya, apa regulasi hukum, surat-surat segala macam itu. Itu kan, aduh fuh. Jadi, tiap hari itu learning process, bos. Jadi learning process, kita memang dipaksa, harus belajar. Tapi sayang banget, kalau bisa kita ngalamin kesulitan, kita ngambil pelajaran dari situ. Artinya, misalnya ada satu negara, yang belum pernah disentuh, terus kita udah belajarin, untuk masuk ke situ. Habis itu, kita cuma ekspor doang sekali, ya rugi banget. Ya mesti, musim, artinya effort yang sudah kita lakukan, sebagai seorang pengusaha, udah kecebur, dalemin loh. Nah, untuk negara nih, biasanya negara yang paling sering, Amerika. Dari, ini nama jalannya Haji, Haji Buang. Haji Buang, udah Haji dibuang lagi. Itu bisa ngirim barang, sampai Amerika loh. Kita di Miami, sama Piaggio Miami, kita ngirim sidecar, untuk khusus GTS, GTV-nya. Tentu sama di Piaggio, Itali kan nggak di-approved, tapi kalau sama Piaggio Amerika, udah roadworthy. Oke. Nggak apa-apa. Itu gimana tuh ceritanya tuh, kalau kayak gitu? Ya, kita penuhin kebutuhannya, misalnya ke DLAG-nya, kita penuhin gitu, dan dipakai di sana. Wah, ini saya, bukan ngobrol sama mekanik Vespa, sama eksportir, jadi, jadi obrolan kita lebih banyak ke eksportir, ya kan? Ini terdekat mau kirim kemana lagi nih, Bang? Paling dekat. Oh, ini yang dekat nih, yang ini, yang saya span. Ini ke, Johnny Chen. Johnny Chen itu Singapura tuh ya? Sudah rutin tuh, sekitar udah hampir 70 biji. Berset dia, buat apaan dia? Dijual, disewain. Oh, dia jual lagi di Singapura? Oh, gitu. Pinter juga sih Johnny. Johnny, Johnny, yes, papa. Ini apa di Itali sendiri? Pia Gio Itali responnya apa? Kita udah rutin bikin gini, rutin jualan sespan. Secara bisnis, kita nggak ada buat sebagai kompetitor, dan segala macem. Tapi so far sih, kemarin yang orang-orang Itali kesini sih, nggak ada masalah. Artinya ini ngeplak, atau ini ada modifikasi? Ini, kalau lihat ini ada bedanya nggak gitu? Nah, ini kan replika, ini asli. Gue nggak ngerti Vespa, John. Ini mana replika? Ini replika. Ini replika. Ini asli. Ini kawe, kawe, kawe. Ini wak, 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 wak. Ini ketawa, ini cek, 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 cek. Bedanya ya? Iya. Saya tahu bedanya. Ini putih, ini biru. Itu, gitu. Mirip, John. Oh, bahaya nih. Kalau punya mantan pacar yang dulu mukanya kurang ini, dibawa ke sini, dimiripin. Selepas tahu jadi lagi. Nah, bang. Ini kita capai. Kita masuk ke dalam. Ayo, sebetul. Kita ngobrol lebih lanjut. Karena, John, jangan kemana-mana. Karena abis ini, kita akan mendengar kisah beliau tentang bagaimana perjalanan spiritual bersama keluarganya. Kemana? Nanti dulu. Jadi, Johnny-Johnny, jangan kemana-mana. Tetap saksikan. Assalamualaikum. Anak yang satu keluarga dengan tiga anak dengan ibu juga. Jadi, semua berenang. naik pacero mau mengelilingi dunia. Bapak-bapak kalian itu membesarkan kalian dan sekarang memperkenalkan anak-anak ke dunia luar sehingga lebih mandiri lagi untuk ke depannya. Selamat jalan. Johnny, masih di acara paling ngocol, paling gokil yang pernah ada di Indonesia. Kita masih sama Bang Bram, pengusaha sukses. Gimana nggak sukses tuh? Udah meletak-letak kerutnya. Bicara Vespa, anti-kiamat nggak akan kelar. Tapi, bukan gas, John, namanya kalau kita nggak ada informasi atau juga faedah dari obrolan kita nih. Suku tersebilan-sebilan statusnya tidak bisa dijangkau selama empat bulan. Wah, itu ada apa itu? Jadi, kita kemarin pakai mobil. Kita jalan darat, Thailand, Myanmar, India, Pakistan, Iran, terus kemudian Turki, Bulgaria, Macedonia, Serbia, terus selalu ngeri. Taduh, taduh, taduh. Ini saya bicara sama pengusaha bengkel apa sama Atlas ya? Hampir sebagian seluruh dunia. Hampir ya? Hampir nih. Belum selesai berarti trip itu ya? 17 negara. 17 negara selama 4 bulan. Cuma di sini yang pengen kita ambil informasinya, ngapain sih Bang? Niat luhurnya itu niat belajar. Terus, habis itu di satu sisi kita ngeliat kebesaran Tuhan. Kebesaran Tuhan tuh bukan soal masalah alam semestasi isinya, tapi tentang keajaiban-keajaiban. Kalau orang kan banyak bilang, kenapa sih murahannya pesawat lagi? Orang juga banyak yang protes. Anak masih kecil, umur 7 tahun, dibawa. Belum lagi dari ibu sendiri, umurnya kan 67. Emang ibu mertua. Oh, itu diajak juga? Bawa juga. Satu mobil. Jadi yang termuda 7 tahun, yang tertua 6-7 tahun. Beda 60. Orang juga pada banyak yang protes. Kenapa sih? Kan buang-buang duit atau segala-galanya. Berapa buangnya? Oh, bukan. Di jalan itu tiap hari kita ketemu orang besar. Tiap hari itu banyak kejadian-kejadian yang nggak ada sekolahnya, pos. Ini bukan lagi soal kemewahan yang didapet, tapi sebuah experience yang mungkin nggak bisa didapetin. Benar. Benar. Ini bukan soal masalah. Kan kenapa sih anak-anak yang dibawa? Anak-anak adalah penerus kita semua, penerus bangsa. Anak-anak tuh mesti belajar dari sejak dini. Mereka mesti belajar tentang perbedaan. Perbedaan itu bukan tentang shock culture doang, tentang bahasa, tentang map, tentang sosial di lokasi setempat, bagaimana imigrasi, tentang custom clearance, tentang militer. Border-border biasanya ketat-ketat tuh. Benar, benar. Daerah-daerah konflik. Dan ternyata di daerah-daerah konflik itu nggak sesuai apa yang diceritakan. Orang-orang masyarakat itu baiknya luar biasa. Kita nggak kenal di jalan itu namanya orang punya niat buruk atau prasangka dan segala macam. Itu nggak ada. Di sebagian tempat besar itu orang malah berebut memuliakan tamu termasuk kita. Jadi kita tuh udah susah nolaknya mereka begitu. Bagaimana mereka ngajak makan, ngajak nyilap di tempat mereka dan segala macam. Satu sisi anak-anak juga mesti belajar. Jadi nanti kamu gede harus bisa begitu. Kondisi alamnya sekitarnya. Terus juga nggak ada ATM, nggak ada visa master, kartu kredit, itu nggak ada. Caranya kita datang ke tempat-tempat misalnya kayak ke toko handphone kayak gitu. Eh saya punya uang nih harus dolar mau tuker nggak? Oh kayak zaman dulu lagi? Barter ya? Iya. Tapi kebanyakan sih mau. Apalagi dibilang dari Indonesia. Itu mau banget. Emang aruh ya Indonesia katanya saya baca buku Kang JJ nih ketika dia di negara-negara Islam khususnya ya. Asia-Asia Tengah atau Eropa-Eropa Balkan tuh yang Baltik-Baltik itu Kyrgyzstan, Kusbekistan. Benar. Apa lho ketau-ketau Kusbekistan? Tanya yang jatuh kita bangga ya waktu itu sebagai bangsa Indonesia kenapa kita juga pakai mobil itu dari mulai border-border tuh mereka langsung bilang selamat datang gitu. Kita senang gitu. Kita Indonesia kita brother kayak bilang gitu. Ya bukan karena sejarah agamanya aja tapi historical dari zamannya Soekarno Indonesia punya sejarah besar buat negaranya gitu. Kesulitan terbesar sulit nolak gitu. Mungkin tuh bukan sulit ngasih. Enak lho. Apalagi di border kayak kemarin di Pakistan border dari India Pakistan ada ceremonial jadi border closing terus habis itu udah selesai kitanya mau ke arah ke mobil hasli ada foto-foto kayak minta foto orang masyarakat setempat minta foto dan masuk ke beberapa TV nasional ada di Pakistan terus kemudian di Iran Indonesia seaya insyaung ka kena hai Pakistan khupsrat aurpura amn mulk honeke saat-saat sehro sihat keliye behterin jaga hai ya karena ini sebenernya kalau kita bicara soal overlander Mitsubishi apa gimana itu atau itu petinju lawan Mike Tyson dulu tadi saya sempat diceritain juga tentang bagaimana itu membentuk karakter mungkin tujuan Bang Bram ini ngajak si kecil umur 7 tahun itu kan itu bisa berdampak yang mungkin setelah dia kembali ke Indonesia dia bingung kali ya kan kita harus siap dengan segala kondisi pasti ada mogok pasti ketemu cuaca yang badai alam gak ada yang bisa Allah udah ngomong hujan badai hujan aja mobil sekenceng apa itu gimana ya jadi memang dari awal kita udah bilang ke anak-anak bahwa karena anak-anak kan udah biasa hidup di jalan maksudnya tuh perjalanan jalan-jalan kita udah bilang ini bukan Amerika Amerika walaupun di desa 911 kita pencet dateng gitu tapi kalau misalnya ini gak ada yang tolong siapapun gak ada yang tolong gak ada rute asisten bahan pecah juga kita ini sendiri termasuk kayak makanan kita gak bisa milih-milih makanan terlalu pedas haram halal segala macem per hari kita kita bilang ini akan jalan berapa ratus kilo ngelewatin gurun ini akan ngelewatin pandang pasir atau misalnya kita akan ngelewatin daerah konflik atau kita bilang ini akan daerah hutan yang mana kota terdekatnya tuh berapa ratus kilo jadi well prepared kita kadang berangkat subuh kadang juga ya kita gak bilang setiap hari day by day atau kayak Peliparis Dakar langsung hajar itu enggak kita kita memang terbatas karena visanya sayangnya Indonesia gitu visanya doang gitu yang kalah tapi kita juga pengen enjoy sama local culture bagaimana kita ngeliat di satu negara itu dan rata-rata di daerah-daerah konflik daerah yang tertinggal kita bener-bener masuk desanya tuh bukan desa ini ya hutan tuh yang bener-bener lobangnya sedengkul gitu yang gak bisa dilewatin pakai musti 4x4 deh itu tuh kalau mobil-mobil kayak gitu terus juga kita ketemu sama orang yang berangkat haji dari Malaysia ke Mekah waduh saya merinding nih itu naik apaan dia naik motor motor bebek dari Malaysia naik haji kita ketemunya di padang pasir itu kayak ini sunnah rasul sih kata-sir naik kontak kan dia naik motor dalam batin kita lihat begini lah gue aja ngap panasnya 53 derajat dia panas-panas kayak gitu dan tapi nah ini yang jadi menarik mereka berpikir terbalik lu gila gue laki semua gue 9 laki semua lalu boleh dibilangkan yang responsibel cuma satu orang yang mau mobil jadi kebetulan sama mereka pas lagi berdua iring-iringan gitu maksudnya bersembilan sama kita bersepuluh tiba-tiba ada mobil kayak pickup dari belakang terus habis itu ngacungin pisau begini nih samping gitu tukang daging kali enggak? daging-daging enggak? ini yang berpikir wah ampun ya Taliban ini Taliban tak taunya talirafia jadi stopin semua tapi pas begitu berhenti bayangin bos di padang pasir kita dikasih air minum dibelahin melon melon gudu banget oh dia nyetopin mau ngasih sesuatu enggak bisa ngomong tapi pakai begini-gini pakai golok itu belajar budaya itu begitu baik kalau di gurun itu kan berarti sejauh mata memandang enggak ada apa-apa ya? kalau kita ngeliat tuh ujung-ujung jalanan sama langit langit kayak berarti jadi kayak dunia itu kotak gitu betul Bang Bram kan udah tua ya udah mengalami asam hidup-kehidupan istri mertua udah 67 anak ini loh itu mempersiapkan mental mereka itu seperti apa ya? kita enggak ada yang ditutup-tutupin jadi tapi bukan berarti nekat ya maksudnya kita belajar ngajarin anak-anak berani itu dalam arti berani membuat perbedaan maksudnya tuh contoh kayak misalnya dateng ke pasar saya enggak bisa bahasa Urdu saya enggak bisa bahasa Thailand misalnya jadi kalau misalnya anak-anak enggak bisa ngomong ya sama bapak juga enggak bisa ini beli aja ke sana kita nyontohin kita nyontohin dulu bapak enggak bisa kan barusan ngomong gitu yaudah ambil aja buahnya berapa ini kasih aja uangnya kalau cukup kurang ya kasih lagi ya gitu dan malah orang malah appreciate ini kelebihan dia balikin lagi kayak gitu ke sebuah tempat ya kita ini kameramen-kameramen saya paling jauh ke Condek ke Bekasi ini 17 negara naik mobil loh itu artinya gimana caranya bahasa udah enggak ngerti satu sama lain sama-sama nyasar di Kyrgyzstan mau ngomong bahasa apa gitu nah itu gimana ini menurut saya ini cara parenting yang cukup unik tapi sebenarnya ini bagus untuk mental si anak anda ini di usia nanti gede loh kita belajar banget hidup tuh bukan dari satu lembar bangku sekolahan aja belajar dimana aja bisa dapat pengalaman di ketemu orang justru anak-anak itu dengan kita interaksi sama orang walaupun bahasanya berbeda kita gak bisa bahasa Urdu gak bisa bahasa Persia kita gak bisa bahasa Thailand Myanmar dan lain sebagainya tapi mereka mereka sangat mengerti kejadian-kejadian itu kita bukan maksudnya ekstrim parents yang harus mesti begitu-begitu kita gak ngeliat gitu kita berjalan natural aja niatnya kan niat-niat belajar bukan neneknya pun belajar sayangnya juga belajar belajar sabar anak kecil kan rewel-rewel juga gitu aku begitu dapetin moodnya kita bilang oh nanti kita di negara ini di kota ini kita bisa lama contohnya kayak di Turki Turki nanti kita camping ya itu namanya di Goremei padangnya bagus terus nanti kita balon-balon pagi-pagi begitu pagi benar ada balon keluar oh itu gila cantik balon udara itu ya kita camping nah waktu camping samping-samping kan teman-temannya dari orang ajaib ajaib semua gak jelas dari Itali dari Bulgaria dari segala macam eh lu dari mana lu dari mana akhirnya tukar-tukar informasi lu gila lu pelat lu dari sini lu gila jadi sama-sama kata-kata gila ya emang kebanyakan orang gila di Turki jadinya mau tak ikut Indonesia? saya dari tadi mungkin ada Johnny-Johnny penonton nih pada nanya kenapa Bang Johnny gak nanya soal biaya karena menurut saya itu pertanyaan yang terlalu mudah untuk dijawab udah pasti mahal udah pasti mahal udah pasti lu harus punya duit banyak cuman yang pengen saya kulik ya justru ini experience ini loh saya gak kebayang tuh mengajarin anak nantinya seperti itu karena tuh saya yakin banget anak Anda itu tiga-tiganya jalan-jalan juga gak artinya mereka pasti akan punya mental yang sangat-sangat kuat lah misalnya secara teknis mekanikal gitu kebetulan kita latih kita yang ngerti doang sendiri begitu ada masalah mau sedih mau marah diceritain ke sebelah juga nanti cuma soal telan aja ngejam gitu maksudnya pistonnya ring pistonnya memegar terus di starter juga gak bisa lagi tapi kita masih memungkinkan gitu untuk cuman sekedar berteduh tapi berteduhnya bukan berarti ada shelter itu enggak gearboxnya jebol itu yang kita bikin deg-degan gak ada yang jual ATF di pinggir jalan di gurun juga ya di gurun kita dari perjalanan dari Teheran ke arah Tabris ngomong keterbatasan bahasa ATF ATF kita sampai tulis ini bahasanya gimana bahasa Iran oh ada begitu dibawa oleh SAE bukan itu masih butuh 400 kilo lagi dengan kondisi keterbatasan kita udah pikiran kudu ganti gearbox kita kontak Jakarta kita kontak Dubai kita kontak Inggris tapi yang jadi persoalan tiga-tiganya gak bisa karena daerah yang masih di embargo jadi gak bisa terima barang kita diantarin ke toko bengkel boleh dibilang itu bengkel kaki lima banget ya mampus nih lihat kayak begini lah tapi kita justru karena nothing tulus kita bodo amat yaudah begitu dibongkar mereka cuma bilang ini gak ada sperpatnya gue juga tau dalam batin king gitu yaudah akhirnya sama dia digantiin cariin persamaan-persamaan dia dua hari satu malam sembilan orang terus begitu udah selesai itu yang jadi persoalan baru kita mau bayar dia dia kagak mau dibayar terus wah itu kita maksudnya kenapa bingung kan dia bilang gitu gue ngerti lo dalam perjalanan gue akan ngerasa apa yang ngerasa gue tanya lo berapa gak apa-apa gue bilang gitu tetap dia insist dia gak mau dibayar jasanya gak mau dibayar lo kan bersembilan terus gue paksa terakhir kalinya oke with one condition you have to go to get dinner with my family oh gitu malah diundang tapi begitu udah selesai gue nyebrang sampai ke Turki so far sampai Jerman gak ada apa-apa bos asli asli setetes juga gak ada mobil gak ada problem sama sekali sampai terakhir mobil gue tinggal di Jerman di Stuttgart ada dealer resmi disana dia bilang lu gila lu gila aja total 4 bulan 100 hari berarti eh sekitar 100 harian pokoknya gue start dari bulan Ramadhan malam takbiran itu di hutan di Mianar mau sholat sholat banyak rohingya mana temen gue nih sholatnya sama kuda sama kuda oke setelah melalui perjalanan 100 hari mobil ditaruh di Jerman kembali ke Indonesia apakah akan melanjutkan kembali perjalanan gilanya bersama keluarganya yang nanti juga bisa gila itu itu kemarin kalau misalnya kita perpanjang di Turki Visanya mungkin udah sampai Portugal atau apa Maroko waduh ujung-ujung sampai Afrika tuh Afrika Utara Mesir waduh Libya ketemu Aga Gaddafi Tuhan punya rencana berbeda setiap orang caranya berbeda-beda dan kita ketemu orang jangan lihat itu orang atributnya tapi di dalamnya itu gila banget orang-orang itu punya cerita yang gila di Pakistan ada anak SMP nraktir kita gak boleh bayar doain doain saya dia bilang begitu gue doain deh semua nih lihat buat lo semua gue juga doain deh keluarga gue sehat di padang pasir gurun gak ada apa-apa dia buka kayak warung dan satu-satunya mampir di situ dan gak mau dibayar dan lembatin apa lagi yang beli bilang kapan kaya ini sebenarnya kalau kita mau obrolin bisa sampai 23 episode sampai jam 12 pagi John gue disini gak kalau kelar cuman bagaimanapun juga perbincangan harus kita akhiri karena dari 20 ribu kilometer dan juga 100 hari perjalanan Bang Bram dan keluarga ini banyak memberikan kita manfaat dan juga faedah mungkin bisa kasih tips buat teman-teman yang traveler kan kadang ada yang mikirannya nanti gue kalau traveling gak usah jauh-jauh ke Arab deh gak usah jauh-jauh ke Palestina mau trip motor ke Bali aja mikirnya banyak banget orang kita mikir nanti gue dipecat apa gak sama kantor nanti anak gue sama siapa banyak pertimbangan-pertimbangan itu pasukan buat calon-calon traveler untuk mengumpulkan keberanian lah sebetulnya bukan soal keberanian ada satu aset yang paling mahal dan gak bisa kebeli sama uang yaitu umur umur gak bisa kebeli karena bisa keulang masa nunggu tua dulu masa nunggu ini dulu tapi bukan berarti kita muda terus sembrono mau dihitung-hitung gitu gak jadi artinya di kalah muda kerja keras deh sekeras-kerasnya karena percaya deh tiap hari kita di jalan kita dikasih jalan sama orang jalan tuh bukan jalan untuk menuju kota tertentu dekat dan segala macem kita dikasih jalan untuk rejeki kita dikasih jalan wawasan kita dikasih jalan untuk berbuat baik sama orang kita dikasih kesempatan untuk kenal sama semua orang itu gak kebanyakan ini ya pada dasarnya kita lagi susah nih diem aja kita diem tuh ada orang yang menarik perhatian kita gitu either itu dia mau bantu atau cuma ngasih saran kalau di jalanan tuh ibaratnya orang itu genuin asli dari sini hari ini benar-benar kita memahami atau menyepakati satu hal bahwasannya kebahagiaan itu bukan bicara soal hanya uang kebahagiaan itu bicara soal bagaimana pengalaman yang kita dapatkan melihat orang yang kita sayangi seperti anak istri tersenyum betul gak? bang ini terima kasih banyak atas waktunya experience-nya ini saya bakal ceritain ke anak cucu saya nanti terima kasih banyak waktunya bang semoga bisnisnya makin sukses dan bisa meneruskan perjalanan dari Jerman menuju Portugal Mesir Libya dan sekitarnya berenang di selat Gibraltar Gibraltar oke Jon jadi untuk Joni-Joni yang penasaran pengen komentar bagaimana serunya dan bagaimana caranya perjalanan dari bang Bram dan keluarga bisa ketik komen di bawah dan terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sudah like dan sudah subscribe karena tanpa kehadiran kalian kami bukan siapa-siapa seperti biasa jangan pernah buang sampah sembarangan patuhi peraturan lintas dan sayangi keluarga kalian Bang Jone Ejen pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gas Jon Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati gas